Di hari kedua operasi Patuh Rinjani, Polda NTB melaksanakan razia di jalan Bypass Bill. Lokasi ini dipilih karena masih tingginya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Kanit Limasat PJR Polda NTB Ibtu Gede Setiawan mengatakan, dalam operasi Patuh Rinjani tahun 2022 yang digelar ini, lebih menekankan kepada preemptif, prepentif, dan pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, berbonceng tiga, serta melawan arus. Sementara untuk kolda empat, polisi melakukan teguran tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah preemptif, prepentif, dan jaku. Untuk pertama kali kami melakukan sekarang ini tempatnya di jalan Bypass Bill, karena kami sinyalir banyak sekali, masih pelanggaran-pelanggaran, ya, terkait dengan masyarakat yang tidak matuh dengan rambu-rambu lalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti itu. Jadi, penindakan yang kami lakukan di sini penelituran dan berupa penilangan juga, ya, kita akan dilakukan juga. Kedepannya masyarakat diimbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya, khususnya bagi pengendara Rora 2 yang masih banyak melakukan pelanggaran. Untuk diketahui, tujuan dilaksanakannya operasi patuh Rinjani ini adalah melakukan penertiban kepada para pengendara agar mentaati aturan berlalu lintas. Operasi patuh Rinjani ini akan rutin digelar selama 14 hari ke depan. Untuk itu, bagi masyarakat yang akan berpergian, sebaiknya melengkapi surat-surat kendaraan agar terhindar dari razia, serta diharapkan lebih patuh dalam berkendara. Terima kasih telah menonton!